hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Aliferskill Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia tips flur 100 125 150 sama 200 ya untuk kalian yang belum tahu cara ngebak bos bosnya di flur mengerikan itu ya jadi untuk kalian yang mau tahu tipsnya secara ngebak yang benar dan rapih dan berhasil anti reset Insyaallah ya tonton terus videonya sampai akhir brother ya jangan skip 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 aja iklannya oke langsung kita ke flur 100 dulu brother kita ke flur 100 kayak begini cara ngebaknya berada ya di bos yang pertama ini bro perlu kalian ketahui bisa ngebaknya boleh di bawah belia di atas cuman sekarang gua mau nunjukin cara ngebak di atas untuk kalian yang dbq kurang ngebaknya di atas kalau yang masih masuk di bawah aja bro ngapa-apa menghemat dura nih kan ada kramik nih kramik keempat kalian pasang Amo nah lalu disini tembak aja bosnya nah ini langsung ngebak dia nah kalau dia ngumpet kayak gini nggak kelihatan tembak aja nih bingkai kayu ini nih nih sampai kena ya sampai kena bingkai kayu nih atau kalian maju dikit boleh ya maju dikit boleh tuh ya berada begini sampai ketemu ketemu kutilnya nanti ketemu jelas banget gede disini nah habis itu jangan dulu langsung bingkai bosnya ini biasa aja clear dulu zombie kecilannya misalnya juga pakai senjata gratisan ini supaya tahu gampang reset nggak bosnya gitu nah ini kalian clear seperti biasa ini kalau ngomong nyelip panggil aja pakai ini tapi turut pancing bukan panggil lagi nggak ada ini terakhir Nah habis itu ini di boss ini gua nggak ngebak brother disini enaknya ya Barbar ya soalnya gua belum tahu cara ngebak Bos ini sulit bukan susah sulit disini kadang bisa nih di atas ini kadang bisa kadang enggak brother ya ini tulir aja dulu jambit kecilnya kalau bosnya yang mendekat kalian menjauh ya seperti ini tembak yang kecilnya nah biar menghindari palu saktinya itu keren mundur berada yang deket-deket sini ya Oh itu biar set lu nah menjauh nih kalau ngereset bagus tuh reset gambar satu ya dia mendekat kita menjauh dia menjauh kita mendekat sama seperti ketika gua ngedekatin si dia eh dianya ngejauh nah ini oke ya tuh ya kalau deket itulah yang terjadi coy di gendir loh ya ada lagi satu lagi ya pakai itu pancing nih ke habis itu kalian sediain Amo di bawah ya sudah yang mau di bawah drone turet ya Nih ya biarin reset dulu aja boleh sini ya waduh udah belakang nah disini kalian serum drone terus tembak tembak di jarak jauh kalau udah deket kalian kabur kalau dia udah siap ngulti kalian kabur kayak gini kabur kaburnya usah roll dulu karena masih aman kalau yang roll itu pakai ketika dia loncat bro kalau udah udah lanjut baru pakai roll nah kayak gini tuh roll nah gitu ya semak lagi lempar lagi kalau lagi jauh lagi ada kesempatan buat buka Amobox buka dulu ya ini gitu ya nah kayak gini roll udah pancingnya kebalik-balik meja mahasiswa ini ya ini terus gua pakai senjata gratisan berada tembaknya masuk segitu ya kabur hati-hati bentar lagi mati siap-siap loncat kesini bro nah disini kalian simpan Amobox kita pancing reload 2 ini juga termasuk zombie yang Oh ini nih yang cewek matiin dulu aja bro yang cewek matiin dulu kita taruh ini disini nah disini nih ngeboknya Oh dia masih gerak-gerak ada bahan yang dia reset nih Nah itu kayak gitu ya kalau kayak gitu dia masih artinya masih reset bro jadi caranya biar ngereset ini gini bro kalian lihat ada zombie di bawah ya ngebiarin aja udah pancing pas dia datang kalian naik bro pas dia datang kalian naik ya Nah enaknya di atas tuh gini nih loh belum bener berarti kalau dia masih bisa nyarang belum bener nggak papa kalau kita dapat bahunya doang nggak papa nggak usah maksain pengen kepala yang penting demek masih masuk karena ini zombie terakhir waktunya 5 menit lagi aman ini bisa juga Barbar kayak tadi nah ini masih gagal berada deh tapi jangan panik nggak usah panik pada masa panik kalau itu kesalahan dari dianya tidak mendukung semuanya naik lagi aja bro naik lagi aja mau setaku Oh ya lupa nggak usah terlalu depannya aja lagi-lagi-lagi teman-temannya aja kini biar nggak kesepian deh sama seperti aku saat lagi kesepian badan nih ya oke belum 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 pokoknya pas dia datang kalian naiknya pas apa nih nilet dameknya cuma 179 ngeboknya mau buktiin kalau bos ini nggak reset lagi Kalau udah bugnya bener jadi nggak usah panik masalah aku coba lagi kalau gagal coba lagi coba lagi sampai berhasil seperti itu ya berada itu bakinya udah udah sukses sampai garis setreset gitu ya santuy aja mau gomong coi kalian main DH harus santuy nggak usah pengen push dh-push dh gitu yang penting lolos plurnya udah senang gitu santuy aja jangan panik Nggak usah tremor make clear gua percepat aja kali atau jangan jangan percepat tetap pakai senjata ini aja ya kalau nyali biasa tuh kasih itu aja kasih hadiah buat si cewek ini karena gua belum pernah ngasih hadiah ke cewek bro miskin gua bro tuh jadi hadiah ini itu aja tembakan Oke apa lagi udah kan ya udah deh seperti itu beradarnya itu untuk full 100 kita lanjut ke full 125 Oke jangan lupa untuk full 125 ya bahwa lagi yang banyak yang banyak yang bagus lagi ini ya gua pasti tetap pakai senjata ini loh untuk ngebuktiin aja berada deh nih kita lepas guys that high 125 kita cari sip mantap Oke ya ini lempar gitu turut disitu aja lah ready untuk spider-man bro loncat sepeda kan disini seperti ini seperti ini apa dulu nih juga gaji itu yang tadi ada keramik ya ada keramik ya ini di keramik keempat pasang Amor terus pancing pancing atau sekalian ngebunuh boleh nah kalau dia nguti kalian mundur nah udah dia ada tempat kutilnya enak tuh kan maksud gua kutil tuh ini bro witnessnya bikinnya udah enak nih udah kelihatan kalau udah nggak ada witness tembak lagi punuknya pundak yang terlihat aja oleh kalian gila aja di sini ini demakin cuma masuk segitu brother 147 doang kecil ya tambahin drone kalau masih kecil kalau mau habis biar nggak panik nantinya nah seperti itu brother ada kutil langsung gas kan ini cuma 65 bro ini tembak aja bingkainya bro kalau dia nggak kelihatan tembak bingkainya bingkai general ini ya Nah seperti itu itu dianggap reset udah ingat Amor boxnya di keramik keempat tembak bingkainya bingkainya nah gitu ada kutil lagi enak banget kalau mau habis ya tinggal reload aja kan seperti itu dikit lagi Oke kita ngebuk lagi dengan cara yang sama kayak tadi sebelum ngebuk gitu kita ke dulu beberapa disini dunia udah nggak masuk sedemak gue kalau pengen cepet kita panggil yang cewek harus dikelu dulu sih yang cewek sorry bro gue cewek ke dulu kayaknya kemajuan dia mau box gua sini dong bro dia nggak mau maju atau kebanyakan kebanyakan kayaknya kita kill dulu aja beberapa bro terutama cewek tempatnya bro cuma 60 udah lama ya nggak kelihatan Oh iya salah kita harus pakai brimstone bro corenya salah jadi damagenya kurang masuk banyak kalau corenya benar berarti ya benar juga nyaman mainnya ini sekiannya harusnya dikelu dulu deh baru kita pancing belum belum kepancing kalau belum kepancing sabar untuk juga kepancing dia mungkin disini terlalu lama jadi dia nggak mau datang naik pas dia datang kalian langsung naik nah ini udah enak nih ikutinnya kena nggak nego Oh kenapa tetap aja dapetnya segitu berarti kalau demikiannya udah nggak masuk pada lamaan harus ditambahin sama yang merah-merah tuh tambahin pake ini ngebantun emak ngga dia tuh intinya dari video ini brother yang kalian lihat sekarang intinya adalah gimana caranya si bos ini mungkin nggak reset ya nggak balik lagi gitu aja ini itu yang ingin gue sampein supaya si bosnya nggak reset-reset karena banyak yang bilang gampang reset-gampang reset gitu ya ini caranya berada tapi kalau kita gerak-gerak itu ada kemudiannya kemungkinan reset bro tuh ya Oh tadi nggak gerak nge-reset seperti itu ya kita panggil lagi nggak usah takut nggak usah panik siap yang lempar kita ubah aja kali ya senjatanya bergerak nah gitu nah ini nih tuh kayak gitu ya jadi pas dia datang langsung aja nih ya gini-gini bau yang kedua bro ini kumpulin dulu anak-anaknya tapi jangan terlalu rame di sini kalau salah satu nafasnya datang kalian naik bro saya ini ya ini waktu ini damagenya udah masih kecil banget gua ganti bro ya ganti bro ya Nah gitu ya bro ya gua ganti denetnya udah kecil kalau dihapus kelima kan ini cuman buat contoh buat kalian doang ya Oke berada nah untuk ini pasang di sini aja bro dibalik kamu box biar aman kalau dia udah jalan kedepan kalian aja kesini nah ini nah ini ya udah nggak masukin meku yang ini ini aja deh titik bro ya ya di sini pokoknya udah habis itu kecil yang lainnya usah panik bro kita bersifat aja bro ya ini buat tutorial doang saya bentar lagi gua mau boss camera ya terus 150 brother berhatiin terus 150 kita cari kristalize bro ingat ya kristalize pakein aja lah aug ya brother lagi dan lagi kita pasang bro pasang turet disitu ya ready buat loncat santunya aja nggak usah rusuh ini ada boss 12 nih lupa lagi satu ya sini bro yang cewek dulu musnahin nah naik naik sini nih nah kayak gini brother ya kayak tadi lagi aja dia datang kalian naik ini nggak akan reset kalau udah gini nggak akan reset terus di pula dibantuin nama drone lagi nih nembaknya bro enak banget cokelpake ini eh 15 bro ini aja lah udah cipetin aja kita cepetin ya bro ini biasa pake corenya yang sesuai bro biar cepet ngekillnya halo ini apa nih chainsaw nah kalau tadi kita ngebugnya di atas boleh sekarang kita coba yang di bawah gimana caranya yang di bawah ya jadi yang di atas itu untuk damage yang kecil ya kalau yang di bawah untuk damage yang gede nah kalau di atas kayak gini aja tembak pundaknya nanti sampai keluar kutil nih kalau nggak kelihatan tembak bingkai kayunya tembus nah gitu nah ini untuk yang demiknya agak masuk di bawah aja bro enggak apa-apa bro di bawah juga nggak apa-apa bebas sih terserah oke kalau di bawah kayak gini ya cari siapa ini pokoknya cari kepalanya sampai nongol itu yang susahnya kalau di bawah makanya kalau yang di bawah itu demiknya yang gede pancing sampai nongol kepalanya bro belum nongol nah hati-hati kena kalau gitu ya ini tangannya boleh karena demik kalian gede tembak aja ini kita kesini dulu pancing hmm nongol tuh ya nongol ya bro nah gitu nah ini boss ketiga apa lupa gue bro ini clear clear biasa apa nih boss kalau jengking ya solid jengking bro tiati bro ini bro di atas di atas ini ya di atas semua box nah nanti kutilnya ada di sini bro enggak usah cari kutil kepala yang penting kalian bisa nembak cari aja kutil yang ada di sini nah lumayan gede juga disini oke seperti itu ya nih 250 ini kill aja gua ya bro ini gua kill bro oke ikutin aja terus bro udah selesai udah selesai kan oke brother and sister welcome to floor 175 ya ini gua mau ngingetin brother ini untuk nge-lag patung-pantung kayak gini tuh ada manfaatnya bro jadi contohnya ini gua lag si HP ya nomor 1 nah ini manfaatnya ini nih 7% damage increase ini damage nih enggak kelihatan terus kalo nge-lag si proline atau yang ketiga ini beda lagi brother max HP nambah 5% yang ini damage reduction 6% bro jadi tiap hari lu harus nge-lag ya kalo nemu patung di camp atau dimana pun like aja brother ya seperti itu terus ini 175 untuk untuk tips semua ngelawan untuk ngelawan bossnya ikutin video ini detik demi detiknya jangan kau skip ya skip iklannya aja nggak usah videonya terus sebelum masuk pastiin muka lu harus estetik ya seperti ini karena itu mempengaruhi keberuntungan untuk bisa lolos di fur 175 jadi si mukanya itu harus seperti ini atau seperti ini nah ya jadi dari mukanya pun muka karakter itu mempengaruhi untuk biar bosnya itu nggak reset ya kita buktikan bro apakah bosnya reset atau tidak pakai muka ini ya oke langsung aja 175 brother crystallize terus kalian perhatiin juga jika mutasi atau zombie nya crystallize ini kalau kalian jangan ini jangan ngasal core nya harus ganti juga pakai ini ya yang lainnya pakai ini juga ini apa nih double blast kalau double blast bagus lah yang ini aja lah yang airnya minimal ya oke brother let's go oh iya sebelum masuk buff dulu dong buff dulu gue pakai buff mana ya karena ini damage nya kecil brother gue nambahin ini sebelum buff ya sebelum buff kalau pakai LSS 156 sama 178 ya 205 setelah dimakan buff atributnya beneran 186 ini nambah 10% ya buff yang tadi oke oke lah langsung aja lihat tuh warnanya biru-biru bro nah pokoknya wajahnya harus estetik seperti tadi ya cus jadi sebelum masuk pastiin kalian bismillah dulu bismillah dan bernua berharap jangan terlebih berharapnya nanti harapannya kacau ntar perlu jadi gila lagi oke ini santuy aja nah ini loncat seperti biasa koprol kalau yang di handphone bisa pakai peluru disini kalian pasang ini ada keramik 4 biji sama kayak tadi di peluru 125 150 ya ada peluru nah kalau disini ini bedanya kalian pasang 2 ammo box yang satu di depannya bro pasang 2 ammo box ini kenapa nggak bisa karena di boss si bossnya ada di depan bro jalan-jalan dia nah pasang 2 ya ini kita kill dulu nah itu jangan deket-deket brother nggak boleh ngobrol deket-deket ya kita di sini naik nah tembakan ini bingkai ini nah bingkainya harus ditembak bro bentar bentar nah bingkai itu musuhnya kalau dia nggak nongol ya brother seperti yang gua bilang selalu sering kalau nggak nongol kayak gini susah untuk di hit kalian turun aja kebawah ya seperti ini ini belum kita kalau masih penasaran pengen ngebagi atas kalian turun dulu sini ini nah nah di sini boleh juga kalau kesempatannya kalau beruntung balik lagi ke atas brother ini kenapa nggak nyampe hmm 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 oh iya reset baguslah kalau reset ini kalian pakai drone oke ini ya tembak aja brother nah kalau udah nongol ya kalau udah nongol ini nya si bosnya baru kalian tembak ya nah tuh lihat tembak gua kecilan cuman ada kritikalnya kalian bete ini aduh di atas nggak nongol nongol kalian turun aja kebawah bro kayak barusan ya barusan harus dua bro burunya bro enaknya di atas tuh kalau dia ngeluarin feeble state ya kutilnya weaknessnya ini enak gede banget keos langsung mereka nah seperti itu brother hati-hati kalau kalian maju langsung siap mundur nah seperti itu mudah-mudahan kalian dapat posisi yang bagus kalau ini posisinya jelek sih ini lagi jelek ya ini posisinya jelek yang bagus itu kepalanya nongol jelas kundaknya jelas juga gitu ini dia berubah posisi jadi lumayan bagus ya brother nah tuh ini bagus nih kalau kalian nemu boss camp kayak gini nongolnya kepalanya kelihatan jelas itu berarti posisi bugnya bagus terus buat seperti itu ya ini reload nah gitu terus tembak santuy aja gak usah buru-buru gak usah panik santuy bismillah berdoa yang penting kalian yakin seakin-yakinnya bahwa kalian itu mampu ya tanpa dura habis brother ini gua pakai golden armor armor level 80 kalau gak salah nah habis itu karena yang merah gua gak mau ngebug ya karena susah banget ngebug si merah gua mau buat banget dengan cara kita kill dulu semua zombie-zombie kecilnya brother kill aja zombie-nya ya kenapa gua ngeluarin itu ya kenapa gua ngeluarin itu ya gua belum gua beli barusan tapi belum di ini deploy jadi mundur semua deh hantu aja gak usah panik nah itu habisin dulu semuanya brother brother ya hati-hati kalau ada yang jopi lempar itu duluin didahulukan ya wanita wanita yang melempar aduh Allah nah ini tambahin ini wish ada boss kalau kalian beruntung dia bisa ngebug di sini bisa bro bisa cuman susah gak setnya tuh paling gampang boss ini tuh lihat jadi kalian harus sabar kill aja satu-satu mundur kalau ada boss itu mundur kalian fokus bocah-bocah ini ya apa saja bocah-bocah ini satu demi satu ya begitu gampang riset juga zombie kecilnya ini pasti reset kalau kalian nembak capek bro pasti reset nantinya nggak usah ditembak bossnya tembak aja bro yang kecilnya sabar santai tembak aja bro yang kecilnya sabar santai tuh lihat jangan deket-deket ya bro HP itu bossnya dikira ngebug padahal enggak kita barbarin aja ntar bossnya ya pindahlah ke jendela sebelah kiri berada ya kalau nggak sanggup disini nah disini nih maksud gua biar lebih jelas biar lebih jelas hmm juga yang ngelempot ternyata ada disitu ya kalau disini tuh susah tapi bisa ngapain lagi kita isi dulu ininya kita pancing it's not working out maybe it's the chemistry so welcome make up better me better believe in your mind because it's everything ya nah gitu ini pancing disini apa-apa yang penting santui aja berada yang penting lihat dulu mukanya tuh ya nah itu itu harus sih harus berada nah ya udah mulai lempar hardener lempar apapun ini masih baru mulai kita barbar bro kita barbar kita gesit kita gotak gitu ya kita gitu di sini bro dibalik ini bro ya setiap wih pokoknya kalau dia deket kalian jangan emak dulu pokoknya sampai jauh baru ya nggak kayak gini ini salah nih gua pakai golden armor ini bro nggak ada armor lagi bro spam spam tuh nyangkut bener bawa aja bro dibalik meja kalau ada kesempatan buat ini simpan nama box simpan dulu anjir salah untung aja kelewatin nah seperti itu brother lihat kutilnya jangan lupa kutil 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 si kutil kabur hati-hati brother hati-hatiin juga peluru kalian lebih bagus saat ini lebih bagus itu di sini kalian bawa air yang banyak bro kalau bisa bawa tujuh air ya bawa tujuh air jadi nggak perlu reload-reload so dia ini yang punya aku dia punya satu brother jadi ribet tujuannya juga sih sebenarnya hehehe habis abur lagi gitu terus brother spam lempar tembak spam lempar tembak seperti itu spam anjir nyangkut bukan kena gue nah gitu itu skill freestyle boss itu freestyle boss nah gitu ya nggak kena coy weh aduh nggak mati kira-kira mati one hit one kill nah ini dia kita naik lagi ke atas jangan takut jangan bimbang selalu berdoa ya kita pasang di sini kita lihat apakah dia langsung bug eh 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 mah belum reload brother yang apalah belum reload brother tuh ya ajak semua ajak sini rame-rame ini rame-rame brother sini tahun baru-an tahun baru-an sini naik udah deket naik deket naik kurang maju karena keselip sama zombie lainnya belum belum nah ini udah eh belum nah ini udah nah 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 oke and then you have to kill the mall ya don't panic because i'm with you apa sih anjing nih ya tembak terus pokoknya bro tambah yang merah-merah kalau perlu kutilnya juga ada yang merah-merah aku keganti terus ya brother nggak ngerti gue nih sama akun ini pokoknya kalau kalian pengen sukses ngebaknya terus kalau barbar nggak kena-kena hit ganti aja mukanya brother jadi yang estetik ya faktor bro ada faktor wajah mempengaruhi keberhasilan kalian di floor 175 khususnya itu ya ini lihat terus lihat pantatnya itu lihat kalau kalian lihat pantatnya itu mengeluarkan aura-aura negatif loh tuh tuh si zombie mau masuk ke pantatnya ini mengerikan sih ya kutilnya tapi nggak nemu-nemu gue dari tadi pakai ini coba nah ini kutilnya nih nah bagusnya itu shot gun kalau kalian punya core double blast keren double blast efeknya keren tuh langsung langsung dua kali udah gitu yang keduanya nambah damage 110% bisa lebih tergantung level core kalian berapa ya seperti itu brother nggak usah panik bisa kok ini aja demiknya paswasan tuh kalian lihat ya paswasan pokoknya masih bisa ngekill ya kalian pasti menang gitu aja ya ya ingat yang zombie mutasi pakai EM ya pakai EM pakai ini nah yang zombie mutasi pakai EM jangan salah nggak usah takut bro tuh gitu bro ya nah kalau nyelit lagi tuh bisa pakai ini tuh ya bisa pakai pedang bisa pakai encing pakai itu nah kalau kalian ngelihat waktu 2 menit lagi nggak usah panik bro masih bisa nih bro ya ini untuk 175 brother khususnya ini cocok untuk di server chaos server chaos cocok ini untuk golden ya bertahan di golden bisa ini bro oke gitu aja guys kita lanjut ke floor 200 oke brother and sister lanjut ya ini di floor 200 dengan blue grade 3 aja ya nggak usah banyak-banyak blue grade 3 aja oke apakah kita mampu nggak nih dengan bad damage pas-pasan kayak gini harus brutal mainnya di boss kedua eh enggak ya ini 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 doang gue dikasihnya ya speknya kayak gini brother seperti itu ya jangan lupa sebelum masuk kalian bab dulu karena ini revenant babnya gue cuman pakai ini doang ada yang ada yang lain lagi sih bro ada yang lain lagi sih bro ini doang lah makan lah ya jeruk aja lah oke langsung badan terus dongnya juga drone basic biasa aja oke brother gue lempar ini disitu no salah 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 harusnya jangan disitu brother hmm karena damagenya kecil kita harus cepat brother ini terserah kalian mau dimana ngebaknya di atas atau di bawah untuk si ini nah kalau di atas itu susah nongol tapi kalau udah nongol udah enak-enak kayak gini udah nongol ini udah enak kalian tinggal pakai drone terus penambah namek lainnya kayak serum merah ya tuh kalau dapet kutilnya kalau kutilnya nongol gede demiknya kalau enggak ya segini tuh 51 81 ya tapi tembak aja bingkai cari bingkai nya masih kena kan bingkai nya juga nah gitu nah seperti ini ya bro ya kalau udah dapet kutil enak tuh demiknya gede karena gue ngambil critical dari belt main critical ini ya brother nah ini tembak aja bodinya nah kutilnya mudah ini kepalanya coy tapi lebih gede kutilnya sih nah tuh ya enggak usah panik bro walaupun demiklas pasan seperti ini enggak usah panik ha dapet kepalanya nongol enak banget kalau yang dibawah tuh untuk kalian yang demiknya masih tinggi lah itu bagus banget dibawah tanpa dilempar tanpa ribet kalau disini kalau kalian maju dikit aja kalian udah pernah ulti sakit banget ultinya nah kayak gitu kalau deket dikit aja depanan dikit aja itu udah kayaknya ini die langsung brother seperti itu ya hai 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 mana nerjanya ini kutilnya lagi dapat brother gua pakai reload speed juga ini premium dari chip belt reload speednya premium bintang 7 brother habis itu kalian ini apa nih oh iya habisin aja zombie kecilnya habisin habisin ya terutama yang lempar dulu nah ini beltnya jangan salah eh beltnya corenya jangan salah ya untuk lawan kristales kalian harus pakai imbo ingetin lagi berkali-kali ya supaya kalian inget core jangan ngasal brother kalau di floor floor tinggi cari yang cewek yang lempar dah cari tuh kalau corenya bener demiknya tinggi bro tuh kan so tinggi kan temetnya oke isi aja dulu pelurunya disini di pojokan kan boleh ya agama efek sih nggak enak nah kalian aduh ini pasti reset seharusnya pasti reset tapi nggak apa-apa ini dapet spot bagus tapi dia pasti reset kayaknya kalau si turretnya coba gue pindahin reset nggak ada tuh kan reset kalau turretnya abis-abis waktunya itu banyak sekali brother jadi lebih baik kalian bugnya disini aja nggak apa-apa dapet kaki yang penting ada damage masuk 91 damage ya lumayan lah ya disini disini lumayan lah ada damage dikit-dikit brother dapet kepalanya kalau nggak berhasil di sini ngebugnya kalian tinggal loncat aja ke depan terus pasang peluru langsung lompat kebawah maksud gue kesana tuh nah kesana langsung pasang ammo ya seperti itu brother lumayan lumayan dapet kepalanya dikit ya sesekali dapet kepalanya ini nah kalau ini cara ngebug di atas gua pake scar terus karena dia ribet brother dia ini crystallize jadi harus pake IM senjata shotgun gua nggak pake IM tapi ada cara lain kayaknya gini nih bro ya gua kasih tau lagi ini kan dia ngancurin crystallize-nya ketika dia ngancurin crystallize-nya kalian ganti aja pake LSS nah kayak gini udah abis ganti gitu kalau itu pun kalau damage LSS kalian lebih tinggi tuh kan nih nah kalau udah S lagi ganti lagi seperti itu brother ini lama sih nah gitu ya damage-nya ini pas-pasan brother pas-pasan in damage-nya seperti itu tapi jangan menyerah beradar kalau mau pindah tempat boleh pindah tempat aja eh dapet yang gede nih damage-nya wih lumayan dapetnya ada 100 ih kayak mau gerak dia gua agak gimana kalau dia gerak-gerak bro ada ketakutan kalau dia reset tapi kalian nggak usah takut nggak usah panik kalau gitu ya coba lagi ini bagi kehidupan masyarakat masih panjang nah seperti ini ini itu peluru udah hilang berbahaya sekali berada bagi kehidupan masyarakat bangsa itu udah gerak-gerak dia udah gatel pengen multi itu bro udah gatel banget pengen multi dia tuh ini harus hancur sebelum amunisi gua habis brother nah alhamdulillah gitu ya kalau udah selesai satu boss ucapkan alhamdulillah begitu bapak-bapak ya ibu-ibu bapak-bapak nah untuk laba-labanya itu sendiri kalian secil aja satu-satu di sini ya karena ini enak banget kalau pakai air kalau dia balik ke belakang darah dia nggak akan berkurang bro eh nggak akan menambah nggak kalau dia reset darahnya tetap segitu nggak akan menambah lagi nggak akan full lagi enaknya gitu jadi secil aja nggak apa-apa bro walaupun lama secil aja dan hati-hati juga sama laba-laba hijau nah tuh lihat ya dia reset itu tapi masih bisa ditembak bro beda sama yang beset zombie kecil dia kan na 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 gitu kok ini bisa ditembak sampai mati tuh ya nggak banget nih bro tapi ya gitu harus itu satu demi satu sabar sabar tuh dia balik lagi yang itu balik lagi isi peluru tetap aja dari segitu nggak nambah ya jadi nggak usah panik nggak usah takut kok najar aja bro ini juga sama hati-hati berarti harusnya pelurnya agak tengahan dikit sih untuk lawan laba-laba kecil ini harusnya ya biar nggak agak kena itu hemat bura juga untuk menghemat bura juga ya brother ini juga sama skill aja nah ini kan resep tuh dia tetap aja mau resep gimana juga darah dia nggak akan tambah tuh seperti itu berada ini laba-laba kalau lu mau mundur boleh yang ini yang ini aja lah enak kan brother lama kan ini dibawah 100 ya damaknya ya brother ya gua 90 waktunya 5 menit lagi cicil aja nggak buat dari jarak jauh makin jauh dan makin kecil kan tapi nggak apa-apa cicil simpen peluru di sini brother nih untuk keempat di keramik keempat ya 1234 langsung bikin cerot sekali aja cukup sekali aja cukup ya hati-hati-hati di sini kalian nah nah kalau dia ulti mundur brother kalau dia ulti pokoknya mundur kalau dapet kepala enak kayak gini ya udah tinggal hit doang ini kayak boss pertama tadi ngebaknya pokoknya semuanya di atas boleh untuk boss kedua khususnya di floor 200 boleh di atas boleh di bawah tergantung kalian dapatnya di mana kalau di atas dia reset atau kalau dia bisa ngehit kamu lu sebaiknya pindah posisi bro ke bawahnya untuk boss kedua simak baik-baik detik demi detik apa yang gua katakan sepatu bermanfaat bagi kalian bro jangan lupa subscribe nah ini nih ini kan dia nggak ada nih kepalanya hilang kalian turun ke bawah nah baru di bawah kalian hit karena kenapa dia berubah formasi coy berubah posisi jadi kodok deh masalah berdiri jadi jongkok nah pas jongkok kayak gini kalian turunnya kebawah karena ngapain di atas bro nggak ada yang bisa ditembak sama kalian kecuali kalau kalian pengen gagal begitu ya bro seperti itu ya sekali lagi gue ingatin untuk kalian yang belum subscribe subscribe ya karena kedepannya nanti insya Allah gua ada ngonten banyak tips tentang live after dan juga mungkin game-game lain Oke berada dan dokung terus channel episode seperti itu ya berada ya dan untuk kalian staflurnya karena main di handphone susah banget kan di handphone kan terasa kan gua juga pernah dengan di handphone hubungin gua di discord brother lu maksud grup discord gua saya dulu terus PM gua Bang flur staf di flur 134 misalnya gitu boleh berontar scan discord ya scan di discord itu bro oke berada nih loncat aja disini udah yang belum tahu cara loncat seperti itu ada di flur 203 tutorialnya jadi kalian harus nonton video gue yang 21-3 rat 210 disini gak usah deket-deket kalau mereka nembak kehalang sama mobok seperti ini ya dia kehalang sama mobok cicil aja kayak kalian ngehit laba-laba barusan bro nggak usah takut kena tapi kalau kena berarti posisi duduk atau jongkok kalian kurang tepat sama posisi ama box nah kayak gini kan nih kena terus ada yang enggak ini juga presisi sama tembakan dia jadi harus presisi sama moboknya juga berada penyalu asik-asikin aja move-nya gimana move disini 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 disitu ya supaya nggak kena hit zombie ngangka ini kau berdiri gimana berdiri kena berdar ya kau berdiri masih kena tambahin drone boleh ini masih kena ya batik orang pinggir pokoknya gitu aja kalau kena ubah posisi bagian jangan diem bro apalagi kalau armor kalian lemah bahaya banget gampang mati masih banyak ya Hai dong nek lagi berada si dulu aja peluruhnya oke jadi tutorial dari bukan dari sih khusus flur 100 125 150 175 dan sekarang flur 200 udah gua buatin yang buat kalian yang nggak bisa ngebug atau menyelesaikan flur-flur tersebut ya brother ya itulah udah selesai Alhamdulillah ya berjalan normal sukses tanpa kedala tapi kalau kalian masih bingung cara-cara loncat kalau cara apanya tulis aja di kolom komentar ya brother atau tanya gua di di spot boleh berada gabung di spot gua jangan lupa ya linknya ada di deskripsi udah gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye and now that i'm gone yeah i know this don't turn it back and now that i'm gone yeah i know this don't turn it back and now that i'm gone yeah i know this don't turn it back